Halo sahabat semua, bertemu kembali bersama Bang Aris di channel On Road Indonesia Kita berada di jalanan di pagi hari yang agak mendung ini Di ujung tol Becaayu yang ada di arah Bekasi Lebih tepatnya di perempatan Ahmad Yani Di samping kiri kita itu adalah BCP Dan di kanan itu adalah Mall Metropolitan Langsung di depan kita, kita lihat Ada super crane ya Super crane SCC 8000A Super crane itu produksi dari kalau nggak salah Sani Sani perusahaan alat berat, manufaktur alat berat Untuk keperluan pengangkatan steel girder Atau girder-girder besi panjang ya baja ini Yang akan dipakai untuk fondasi jembatan Dari tol Becaayu yang menyeberang dari samping kanan kita Yaitu K.H.I. Nur Ali, Kalimalang di belakang kita Ke arah Hasibuan atau di depan Kita ke arah Islamic Center dan turun nantinya tolnya di sekitar Jalan Veteran Di selajedah ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada para sahabat dan para pemerhati yang baru bergabung di channel ini Juga para sahabat yang selalu mendukung channel ini untuk terus tetap berkembang Dapat kita lihat si steel girder-nya itu sudah terpasang 9 unit ya Kalau nggak salah ini dengan panjang kurang lebih informasi yang kita terima itu di 70 atau 80 meter ya Nah ini di atas kita ini bagian yang dari arah K.H.I. Nur Ali ya Ini sebenarnya ujungnya ini sudah ada Tinggal disambungkan dengan ujung sebelah sana Melalui steel girder atau girder baja yang merah ini ya Nah sebelumnya di video sebelumnya itu baru kemarin ada yang 3, ada yang 4 Nah ini kalau 9 sudah terpasang berarti kurang lebih tinggal 3 lagi ya Kurang lebih tapi tinggal 3 girder lagi Oke lampunya sudah hijau Sebelumnya memang untuk pemasangan dari girder baja ini ya Untuk jembatan telah dilakukan sejak Oktober bulan lalu Dengan rentang waktu rencana kurang lebih 1 bulanan ya Namun tentunya pekerjaan ini bukan pekerjaan mudah dan tidak bisa terburu-buru Karena hal-hal di lapangan yang mungkin ada yang harus diperhatikan Sehingga sampai saat ini masih dikerjakan ya Jadi tidak apa-apa agar semuanya berjalan dengan baik Apalagi ini adalah pengangkatan dari komponen-komponen berat ya Dan juga diangkat oleh super crane Yang memiliki kemampuan lah ya Kemampuan yang baik Di sebelah kiri kita ini adalah jalan layang kompensasi Akibat adanya salah satu jalan lajur ya Yang ada di jalan Hasibuan tadi Dimana kaki dari satu pilar tol Becaayu Yang menyebrang ke arah Veteran Itu makan jalur dari arah Bekasi Timur Ke arah K.H. Nur Ali Nah di kiri dapat kita lihat sudah ada tembok-tembok ya Atau dinding beton ya Nah ini kita belum tahu pasti Apakah ini bagian dari proyek layang kompensasi Ataukah itu bagian dari proyek revitalisasi Kalimalang Yang dilakukan untuk menjadikan Kalimalang menjadi lebih baik ya Jadi ada taman di sana Kemudian akan dibuat mirip dengan Congkecon Ini barusan rumah di depan itu dibongkar ya Kemungkinan ya itu karena jalan yang dari arah Bekasi Timur Yang sampai di samping kali sini nih Pintu air ya Kan lurus Nah itu akan nanti dibelokkan ke kiri Itu ada jembatannya ya Yang dari baja kita lihat di kiri tuh Kemungkinan begitu akan dibelokkan arusnya ke kiri Lalu nanti naik Ke arah flyover kompensasi Kita akan lihat Lebih dekat ke depan ya Di sini juga ditutupi seng Jadi sepertinya memang ada pekerjaan yang dilakukan Apakah itu melanjutkan taman revitalisasi Kalimalang Terutama yang ada di sekitar sini Ya karena di sini ada proses filtrasi ya Kalau nggak salah Dari sedimentasi Agar airnya menjadi lebih bersih Menuju ke arah pengolahan air yang ada di Kalimalang sana Sehingga bisa dipakai untuk masyarakat Nah di kanan kita lihat Ini sudah mulai dibuka sengnya Dan di sini Dapat kita lihat sambungan-sambungan Dari steel girder ya Antar bilar Yang sini warnanya kuning Kemudian yang kesana warnanya Ada biru sama merah Dan di tengahnya tuh merah Oke ini super kerennya ya Dibantu oleh dua yang kecil-kecil ini mungkin ya Nah si super keren yang ini Yang tipe SCC 8000A Itu punya kemampuan ngangkat sampai 800 ton Dan itu cukup mumpuni lah ya untuk ngangkat ini Dapat kita lihat di atas ya Ini dari sisi arah timur ke arah barat Ada 9 girder steel Atau girder baja Nantinya akan menyambungkan Jembatan tol BCIU Dengan target adalah di akhir tahun ini Jadi kalau kita lihat targetnya Ya kalau kita hitung Itu tinggal satu bulan lagi Kurang lebih Satu bulan setengah Ya itu kita akan sampai di ujung tahun 2021 Ya mudah-mudahan proses ini dapat berjalan dengan baik Ya zero accident Terima kasih kepada para pekerja Yang siang malam Membantu Melaksanakan konstruksi Dengan semangat Dan Untuk Kemaslahatan dari masyarakat Agar dapat memanfaatkan sarana infrastruktur Jakarta Bekasi dan sekitarnya Kita dari arah Sumarekon Kita akan lihat seperti apa dari sini Sambungannya Ya seperti ini Jadi Tinggal sedikit lagi ya Tiga Baja lagi ya Tiga steel girder lagi Untuk disambung Jadi bisa dibilang Ini progresnya adalah 75% ya Atau 3 per 4 Dari total Jembatan Steel girder Sudah tersambung Di kota Bekasi ini Perempatan Ahmad Ini memang merupakan Perempatan yang cukup padat Dengan Arus Lalu lintas Yang tinggi Setiap harinya Terutama pada saat Berangkat Dan pulang kerja Ya Baik di bagian belakang Dari arah belakang Sumarekon Ke arah sini Ataupun nanti Ke arah putran Karena Kalau mau masuk tol Kita tidak Diperbolehkan langsung Ke kanan Baik terima kasih Atas support teman-teman Terima kasih yang sudah bergabung Ya kami mengapresiasinya Selamat berkarya Terima kasih